Niat Satuan Polisi Pamung Praja Kota Banjarmasin untuk mengembalikan ratusan botol miras saat operasi justisi Ramadan lalu ke pemiliknya urung dilakukan. Terbaru, Satuan Polisi Pamung Praja Kota Banjarmasin mengaku malah ingin memproses sanksi baru berupa pemusnahan terhadap minuman keras sitahan saat Ramadan lalu. Barang sitahannya diakui masih disimpan di kantor Satpol PP Banjarmasin sambil menunggu hasil penyidikan. Kasat Pol PP Kota Banjarmasin Ahmad Muzain mengungkap jika pihak akan berupaya melakukan pemusnahan terhadap barang itu. Dasar hukum yang digunakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang pengawasan dan pengendalian penjualan minuman beralkohol. Lanjutin ini, tahap ucah ini kami melakukan pemanggilan, melakukan klarifikasi kepada para pemilik usaha yang melakukan pelangan di dalam kegiatan mereka berbualan di bulan perambatan pagi terkait dengan minuman mahal. Selain tindak lanjut hal tersebut, kami melakukan klarifikasi yang kita akan melanjutkan untuk penyaksanannya yang melakukan oleh penyidik BPNS yang ada di satuan polisi panggilan panggilan. Saat ini saya berjalan, selama beberapa hari ini, mulai kemarin, setelah itu beberapa hari ke depan, 89 ya, walaupun 99, pemilik usaha tadi, HP Dekotmakam yang berjualan di nomor-nomor alkohol selama Ramadan tadi, kemudian kita lakukan penindakan, itu kita panggil secara perhentian. Nah, kemudian, dari hasil penyidikan nanti, dan pemeriksaan oleh kawan-kawan BPNS tadi, langkah-langkah lanjutannya akan kita ketahui dari hasil pemeriksaan nanti ini seperti apa, terkait terutama dengan pelangaran yang mereka lakukan, kemudian tindakan selanjutnya yang bisa kita ambil. Sebelumnya, ratusan minuman beralkohol disita dari sembilan tempat baik kafe, depot, hingga rumah makan yang menjual, sempat ingin dikebalikan lantara mengacu pada perda Ramadan yang tak menyebut dengan tegas terkait sanksi pemusnahan. Sanksi hanya mengatur kepada pemilik kafe, depot, dan rumah makan yang telah menjalani sidang penegakan perda. Ini bagi saya, Duta TV Bancar Masin.